Saudara pria idaman lain menjadi motif pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istri sirinya yang terjadi di kota Madiun, Jawa Timur sepekan yang lalu. Tersangka menaruh cemburu terhadap korban yang pada pagi buta keluar rumah dengan pria lain. Tersangka pun kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Motif kasus pembunuhan seorang wanita yang menggegerkan warga Jalan Niti Kusumo, bahwa Kelurahan Demangan, Kota Madiun pada 21 Desember 2022 lalu kini telah terungkap. Tersangka yang tak lain merupakan suami siri korban, cemburu lantaran korban diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Awalnya tersangka Ismail Songge yang beralamatkan di Kelurahan Josenan ini telah menaruh curiga terhadap korban yang diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Pagi itu tersangka pun mengawasi rumah tempat tinggal korban sambil membawa sebuah badi. Tak lama tersangka mengaku melihat korban keluar rumah membawa sepeda motor bersama seorang laki-laki dan tersangka memuntutinya. Usai pria yang bersama korban turun dari motor dan korban berjalan pulang, tersangka yang gelap mata memperhentikan korban di perjalanan. Tak berpikir panjang, tersangka pun mengujamkan badik yang dibawanya ke tubuh korban sebanyak empat kali mengenai punggung leher dan dada hingga korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Tersangka pun menyerahkan diri ke polisi. Kejadian berawak dari tersangka yang cemburu terhadap pasangannya yang merupakan istri-istri dari kota tersangka. Janda beranak lalu kemudian yang tersangka kan ada melakukan hubungan lain dengan seseorang sehingga tersangka ini cemburu dibutuhi dan beberapa ruang lalu melakukan itu dikonsiden ketika pada hari kejadian berpikir pancudana dilakukan penusukan di jalanan tibu somo, kota Taman, kota Padua. Sehingga korban mengalaman lupa berat dan akhirnya meningkat. Di awal mulanya ibu, laki-laki ini mau nikahin istri-istri saya. Jadi saya gobermasi karut sama istri saya. Istri saya ngomongnya saya tidak ada urusan sama orang itu. Terus-terusan saya tanya jawabnya. Begitu. Nah habis itu dia buat pengharapan kepada saya. Katanya, jangan kamu tinggalin aku. Yang kedua, tidak ada laki-laki lain selain kamu. Sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, pakaian, dan badik untuk melakukan pembunuhan telah disita polisi. Kuna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka harus mendekam di sel tahanan Polres Madiun Kota. Tersangka terancam dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup. Tim Liputan, Kompos TV Madiun, Jawa Timur.